Hai, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan merekap alur cerita Rod of the Titans. Film sendiri merupakan lanjutan dari serial sebelumnya, Class of the Titans. Sebelum saya lanjut, saya sarankan untuk menonton serial sebelumnya. Linknya akan saya sertakan di deskripsi. Pada zaman dahulu, bumi diperintah oleh dewa dan para mothor. Hanya Precious lah yang mampu mengalahkan Kraken dan menyelamatkan manusia. Atas keberaniannya, Zeus menawarkannya untuk tinggal di Eolimpus. Namun Precious adalah orang yang berkemauan keras dan memilih jalan yang berbeda. Ia memilih tinggal di bumi dan bersumpah untuk hidup sebagai manusia. Bahkan saat Tadir merenggut istrinya, dirinya sama sekali tak meminta pertolongan Zeus ataupun dewa lainnya. Mungkin ini adalah akhir para dewa, namun Putra Zeus tak akan pernah bisa sembunyi dari takdirnya. Precious kini tinggal di perkampungan Kumu. Dirinya hanya hidup bertua dengan anaknya. Malam itu terlihat seperti malam kemarin. Helius ia tertidur lelap. Sementara Precious lebih memilih untuk bersantai Ria. Tiba-tiba Zeus datang. Zeus meminta agar Precious mau menolongnya. Diketahui sebuah bencana akan menimpa para dewa dan manusia. Seiring berjalannya waktu, manusia berhenti berdoa. Tanpa doa manusia, para dewa kehilangan kekuatannya. Saat para dewa kehilangan kekuatan, maka tugasnya akan terbengkelai. Tembok Tataru telah robo. Makhluk yang tinggal di sana akan lepas ke bumi. Jika para dewa kehilangan kekuatannya, maka Kronos akan melarikan diri. Artinya akan ada kekacauan di muka bumi. Untuk itu Zeus meminta agar Precious mau bergabung dengan para dewa. Sayangnya Precious menolaknya. Dirinya sudah berjanji untuk selalu bersama Helius. Tiba-tiba Precious berada di sebuah medan pertempuran. Kraken telah bangkit dan merusak dunia. Untuk saja itu hanyalah mimpi. Sementara itu di dasar bumi, Zeus, Poseidon, dan anaknya Ares. Mereka mendatangi tempat Hades. Di sana Zeus menawarkan diri untuk membantu membangun kembali tembok Tartarus. Namun secara terang-terangan Hades menolaknya. Bahkan Hades langsung menyerangnya. Akibatnya Poseidon ia pingsan tak sadarkan diri. Yang lebih mengejutkan, Ares justru menyerang ayahnya sendiri. Scene berpindah. Sebuah meteor telah menghantam pemukiman warga. Precious yang melihatnya. Ia pun bergegas ke lokasi. Tak disangka sebuah monster muncul dan menyerang mereka. Sesegera mungkin Precious mengambil perlengkapan perangnya. Dirinya segera menyerang dan membunuh monster tersebut. Akibat dari pertempuran itu, Precious harus mendapatkan perawatan. Clea ia pun menyuruh agar Precious menggunakan kekuatannya untuk bertempur. Namun Precious menolaknya. Dirinya sudah berjanji ke mendiang istrinya untuk selalu menjaga Helius dan hidup sebagai orang biasa. Bersama Helius, mereka berdua mendatangi sebuah kuil. Terlihat kuil tersebut sudah lama terbengkelai. Di sana Precious bermaksud untuk berbicara dengan Zeus. Namun yang datang justru Poseidon. Poseidon mengatakan kalau Hades dan Ares telah bergabung dengan Kronos untuk menghancurkan umat manusia. Sedangkan Zeus, ia ditangkap oleh Hades dan Ares. Untuk itu, Precious haruslah menyelamatkan ayahnya. Awalnya si Precious enggan untuk melakukannya. Namun karena kondisi telah memaksanya, maka Precious harus melakukan itu semua. Pertama-tama Precious harus mencari setengah dewa lainnya, yaitu Agenor, putra Poseidon. Yang mana ia sekarang berada di Aragos bersama putri Andromeda. Poseidon menyuruh untuk menunjukkan jalan ke Valenwan. Sebelum meninggal, Poseidon memberikan tongkat risulanya. Dirinya mengatakan jika Agenor layak menerimanya, maka serahkan tongkat tersebut. Setangkan Zeus, dirinya akan dikorbankan untuk Kronos. Yang ternyata kekuatannya akan diserap oleh Kronos. Sebagai gantinya, Hades dan Ares mereka akan mendapat keabadian. Scene berpindah. Precious ia harus segera ke Aragos. Sebelum benar-benar berpisah, Helius memberinya sebuah mainan pedang. Barangkali benda tersebut membawa keperuntungan sendiri baginya. Singkat cerita, sampailah Precious di Aragos. Nampak ia mendapat sambutan yang hangat dari Andromeda. Seperti pertemuan pada umumnya, mereka menanyakan kabar satu sama lain. Tak lama datanglah salah satu pasukannya. Ia memberitahukan kalau pasukan kini semakin menipis. Banyak dari mereka gugur di pertempuran sebelumnya. Dirinya menyarankan agar berdoa ke dewa perang, yaitu Ares. Precious yang mendengarnya, ia pun melarang mereka untuk berdoa ke Ares. Yang mana Ares telah bersekutu dengan musuh. Precious, ia mengatakan maksud kedatangannya. Dirinya sedang mencari seseorang bernama Agenor. Lucunya, Agenor merupakan seorang tahanan di Aragos. Dirinya dipenjara karena telah ketahuan mencuri mahkota sang putri. Parahnya, itu semua dilakukan setelah gagal melamar Andromeda. Tak banyak babi-bibu, Precious pun meminta agar Agenor mau bekerja sama. Dirinya juga mengatakan kalau Agenor adalah putra Poseidon. Awalnya sih Agenor menyangkalnya. Namun, setelah Precious mengatakan kalau Poseidon telah meninggal. Sontak Agenor terdiam lesu. Bahkan Andromeda tercengang dibuatnya. Bisa-bisanya orang seperti itu adalah putra seorang dewa. Precious kembali menegaskan. Bahwa ayahnya meminta agar dirinya mau mengantarnya ke Valenwan. Tanpa pikir panjang, Agenor pun mengiakkan permintaan tersebut. Mulailah Precious melakukan perjalanan menuju Valenwan. Awalnya sih, Precious menyuruh agar Andromeda tetap setai di Aragos. Namun, dirinya tetap ngotot akan ikut. Bersama beberapa pasukan, mereka pun mulai mengarungi lautan. Valenwan sendiri merupakan sebuah tempat di mana Trisula Jeus, Poseidon, dan Hades dibuat. Yang ternyata jika ketiga Trisula tersebut disatukan, maka akan menjadi tombak trium. Senjata yang digunakan para dewa untuk membunuh Kronos. Agenor mulai menggunakan kekuatannya. Dengan menggunakan Trisula Poseidon, mereka menuju Valenwan. Singkat cerita, sampailah mereka di Valenwan. Precious dan kerombolan mulai memasuki hutan. Awalnya sih semua terlihat biasa saja. Namun, tiba-tiba Agenor ia terkena sebuah jebakan. Lalu dirinya terseret ke sebuah tempat. Precious yang mencoba menolongnya, justru dikejar raksasa. Precious sebisa mungkin mengalahkan monster tersebut. Tiba-tiba datanglah monster lain membawa Agenor. Yang ternyata monster itu mengetahui kalau yang ada di hadapannya adalah putra Jeus. Para monster pun mengantar Precious ke tempat tujuan. Sementara itu di dasar bumi, Jeus ia sedang disiksa oleh Ares. Untuk saja Hades menghentikannya. Hades mengatakan, seiring berjalannya waktu, kekuatan Jeus mulai memudar. Kronos telah menyerapnya. Kembali ke Precious, mereka telah sampai di tempat tujuan. Di sana mereka bertemu dengan Hephaestus, dewa pembuat senjata. Precious pun mulai menceritakan kejadian yang menimpa ketiga dewa. Untuk itu dirinya berharap agar mau membantunya menyelamatkan Jeus. Awalnya sih Hephaestus menolaknya. Namun setelah Andromeda merayunya, Hephaestus seketika berubah pikiran. If we were gods, how would you help us free Zeus? Kemungkinan besar Jeus disekap di Tartarus. Kebetulan Hephaestus adalah perancang tempat tersebut. Jadi ia tahu jalan pintas yang langsung terhubung ke sana. Mereka pun mulai ke pintu menuju Tartarus. Yang ternyata pintu tersebut terdiri dari sebuah labirin yang sangatlah mustahil diselesaikan oleh orang biasa. Tiba-tiba Ares datang. Salah satu dari mereka telah berdoa ke dirinya. Ares pun langsung hajar mereka. Perseus, Andromeda, dan Agenor. Mereka berhasil masuk ke labirin. Sedangkan Hephaestus ia terbunuh setelah menghadang Ares. Masalah baru kini mulai muncul. Mereka tersesat di dalam labirin. Peta yang diberikan Hephaestus benar-benar tak berfungsi. Parahnya labirin tersebut berubah dengan sendirinya. Untung saja mereka berhasil selamat dan sampai di Tartarus. Sementara itu, Zeus nampak semakin lemah. Dirinya kembali mengingatkan Hades bahwa yang ia lakukan adalah sebuah kesalahan. Zeus meminta maaf atas perbuatannya di masa lalu. Sayangnya saat Hades hendak melepaskan kakaknya. Ia justru diselang oleh Ares dari belakang. Terjadilah perkelahian antara Hades dan Ares. Mereka berdua terjatuh ke sebuah lembah. Setelah itu datanglah Perseus. Mereka segera melepaskan Zeus dari rantai yang membelunggunya. Secara bersamaan, Kronos mulai terlepas dari segelnya. Perseus ia bermaksud kabur dari tempat tersebut. Ares yang melihatnya tak tinggal diam. Dirinya merebut Rizula Hades dan melemparnya tepat mengenai Zeus. Untung saja Zeus masih memiliki sisa kekuatan untuk teleport. Setelah itu mereka kembali ke pasukan Aragos. Andromeda pun mulai menyuruh pasukannya bersiap-siap. Sebentar lagi mereka akan kedatangan musuh yang sangat kuat. Yaitu Kronos. Perangkap demi perangkap telah mereka buat. Pasukan pun ditempatkan di posnya masing-masing. Sementara itu Perseus. Ia akan kekuil dan berduel dengan Ares. Tak lama, tiba-tiba sebuah meteor menghantam mereka. Meteor tersebut berisikan pasukan Kronos. Mereka pun mulai melawan musuh yang sebenarnya tak sebanding. Tak disangka Hades berhasil lolos dari Ares dan Kronos. Dirinya menghampiri Zeus dan memberikan separuh kekuatannya. Zeus dan Hades. Mereka berdua pun ikut serta melawan pasukan Kronos. Sedangkan Perseus, ia telah sampai di kuil. Tak disangka Ares menyantara Helius. Dengan bedenya, Ares bermaksud akan memperlihatkan kematian Perseus di depan anaknya. Terjadilah perkelahian antara mereka. Awalnya sih Perseus nampak kewalahan melawan Ares. Perseus nampak babak pelur dibuatnya. Hingga saat Ares terlengah, ia pun segera menusuknya. Dengan sesuai kekuatan, Perseus membunuh Ares. Setelah berhasil mengalahkan Ares, Perseus pun menyatukan semua Trisula yang ia miliki. Sementara itu, Kronos mulai menampakkan diri. Sayangnya Zeus dan Hades tidak sekuat dulu. Mereka berdua hanya mampu memberikan sengatan kecil pada Kronos. Bahkan, Zeus harus terpental setelah menahan serangan Kronos. Perseus telah sampai di medan perang. Dirinya sebisa mungkin mendekati Kronos. Setelah itu, ia masuk ke perut Kronos dan menghancurkannya dengan tombak Tritanium. Seketika Kronos hancur berkeping-keping. Di akhir film, Zeus memberikan kata-kata perpisahan. Dirinya berharap Perseus menggunakan kekuatannya dengan bijak. Lalu, ia pun meninggal. Sedangkan Hades, seluruh kekuatannya telah habis. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Bila ada salah dalam mengucap nama, tempat, dan watak. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhirnya, wassalam.